Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Sutopo Purwondogoroho meninggal dunia pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sutopo meninggal di Guangzhou, Tiongkok. Kepala bagian TU Pusda Tinmas, BNPB, Yahya membenarkan hal itu. Sutopo tutup usia pada pukul 2 waktu Guangzhou, Tiongkok. Yahya belum dapat memastikan kapan jenazah Sutopo akan dibawa pulang ke Indonesia. Ia bersama pihak keluarga Sutopo masih berkomunikasi dengan kedutaan besar Indonesia di Tiongkok. Sutopo diketahui berangkat ke Guangzhou, Tiongkok untuk mengobati kanker parunya yang semakin parah. Dan disebut kian menyebar pada 15 Juni 2019 lalu. Ia mengumumkan kepergiannya ke Tiongkok melalui vlog yang dibuatnya dengan merekam suasana di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sambil bercerita dan diunggahnya di akun Instagramnya pada 15 Juni 2019. Saat itu Sutopo menuturkan sel kanker telah menyebar ke banyak tulang dan organ tubuh lain. Sebelumnya pada unggahan Minggu 9 April 2019, Sutopo mengirim gambar dia dan ibunya yang terlihat masih segar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.